Intro Boss PT Cipra Marga Nusapala Persada Yusuf Hamka Tengah menagih janji pemerintah karena belum melunasi hutang sebesar 800 miliar keperusahaannya Mengetahui hal ini, Menteri Keuangan atau Menko Sri Mulyani Indrawati Memberikan tanggapannya Tribunars Mendaerah negara itu pun mengaku belum mempelajari hutang tersebut lebih jauh Dia juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal ini Dilansir dari Tribunews.com, Yusuf Hamka menagih janji pemerintah karena belum melunasi hutang sebesar 800 miliar keperusahaannya Hal ini diungkapkan karena hutang tersebut hingga kini belum juga dibayarkan Bahkan jika dikalkulasikan, hutang ini bermula sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan Adapun hutang tersebut diketahui bukan berasal dari proyek infrastruktur yang dipegang oleh CMNP Tribunars Melainkah deposito kepunyaan bank yakni makmur atau bank yama terhitung sejak krisis keuangan di tanah air berlangsung Bermula saat krisis keuangan pada tahun 1997 hingga 1998 Dimana keadaan perbankan saat itu mengalami kesulitan likuiditas hingga mengalami kebangkrutan Pasalnya krisis keuangan yang menerpa Indonesia kala itu membuat tak sedikit perbankan mengalami kebangkrutan Karena likuiditas yang tersendat Oleh karenanya pemerintah meluncurkan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI Untuk membantu pembayaran kepada para penyimpan deposito atau deposan Dari hal itulah hadir satu bantuan likuiditas yang dikenal dengan BLBI Yang merupakan bantuan untuk bank agar bisa membayar kepada deposan-deposan Secara kebetulan CMNP, maksud kami CMNP Juga memiliki deposito di bank yama tersebut Namun pihaknya tidak mendapat ganti karena dianggap berafiliasi dengan bank yama Yusuf Hamgai juga mengaku selama 8 tahun ini sudah berusaha menagi hutang ini ke Kementerian Keuangan Bahkan dia pun sudah bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Wakil Menteri Keuangan Saukhasil Nazara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pinsar Panjaitan Dan juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto Terkait hasilnya, Mihil dia pun merasa hanya diberikan dengan janji saja Terima kasih telah menonton!